Intro Di hari pertama, jangan lupa untuk hashtag Indoprednya Dukung terus Indonesia Dan ini dia, Attack All Around melawan Royal Raftel Sades Good luck with an angel in the game Yeay, dimana Royal yang menjadi kontr teroris Dan Attack All Around yang menjadi free rebels Ya disini sudah ada pergerakan dari tim Attack All Around Sudah menuju ke arah base side Dibombardir saja, charge si buka badan Dapat 1 kilo, juan Cuy, ternyata gue pikir ini Sama-sama aja Waduh, namun ada double kill yang didapatkan Coba spray sedikit dari seorang pepsky Langsung dibantu Temen coba langsung melakukan plan Duel lagi dilakukan Eits, lemparan bom menuju ke arah side Dan 1 berdiri didapatkan Oh my god, pertukaran kill tersebut pepsky Dan penyerangan cepat dilakukan Attack All Around Wow, luar biasa sekali Langsung mengarah ke JP Tanpa ampun memang tadi Oh, oh, ada yang DC terlebih dahulu Karena juan Cuy memang kalau dia mundur Dia bakalan mati oleh bom Bom, mau gak mau maju Ya, dia maju mendapatkan 1 kill Namun memang backup dari temannya Agak sedikit lumayan jauh Ketika mereka sudah mendekati arah pintu B Karena tadi emang bener-bener diwaspadain banget ya Di area mid, gak mau Memaksakan untuk melakukan duel Dari tim Attack All Around Lebih memilih untuk ke arah side B Jalan panjang, lemparan bom Langsung ada yang cepat banget Dia masuk ke arah side Langsung satu waspadain di area JP kanan Buat ngewaspadain mid-nya Itu penjagaan yang kayak gitu Pas berhasil di takedown Juan Cuy Gak pakai pikir panjang Gak pakai lama Langsung plan Langsung cepat aja gitu Kalau langsung masuk ke dalam side B-nya Langsung melakukan clearance Karena memang agak sedikit memakan waktu Tadi pas mereka duel di arah patahan Iya gak sih? Kayak terlalu wasting time Ketika di arah DD Dan juga di arah patahannya Karena cukup terlalu lama Terlalu menjaga badannya Dari kedua pemain Dari kedua pemain yang berada dari Di arah DD tadi Entah Pepsky Maupun salah satu pemainnya tadi Mungkin ada clutch Kalau gak salah Yap dan kita lihat Sudah memulai lagi nih Udah mulai bahkan Namun Ed Glooms Dengan SC 2010 Yang berhasil mendapatkan Seorang Pepsky Dari mid rupanya Yap Nampaknya Pepsky setelah ini Bakal menjadi senjata Yang mengundalkan duel Dan gak mau melakukan duel Yang terlalu dini Dan lebih memilih Untuk menompo Pergerakan demi pergerakan Yang bakal dilakukan oleh Attack of Orang Juan Cuy Bersorang diri bahkan Dia berada di side B Masih bisa survive WOOOOO Menampakan double kill Triple kill No TSL Clutch yang berhasil menampakan kill tadi Dua tersisa sekarang Dua melawan empat Sangat baik sekali pergerakan Dari seorang Juan Satu sama skor sementara Yang gue akuin Juan Cuy itu keren banget Pergerakannya susah banget untuk di kill Gak terkena satu hit Satu peluru pun gak kena Pas dia di press oleh Tim uptackle Orang di arah B side Lagi-lagi pergerakan yang sangat cepat Nampaknya Bomb anti rushnya masih belum berhasil Untuk tim Royal Raftel Sades Oke sekarang Juan Cuy nya langsung Tersisa Press OPER Masih menggunakan P90 di arah arenanya Berhasil menampakan satu kill Dengan sangat baik Tentunya langsung empatis Menarik pun Dia menggunakan duel Chris Menggunakan duel di arah mid Eh Seltas berhasil dapat satu Pertunggahan kill lagi terjadi Empat versus dua Sekarang midnya mencoba Untuk diduelin lagi Namun Starrix Berhasil mendapatkan emphasis Dua langsung Namun Juan Cuy Dari arah belakang Gak pake pikir panjang Melakukan clearance Dapat dua orang Yap langsung lagi-lagi Juan Cuy yang sedang on fire Di hari ini Melihat pergerakan di arah arena Langsung melakukan bow kill Bokong kill tentunya Dan sekarang mencoba Untuk mendapatkan kill lagi Dari seorang PS90 Namun langsung menarik mundur Namun oh oh Headshot yang sangat baik Terhadap ekstrim tadi Mencoba untuk melakukan backup Namun Modra nya sudah terkena hit Yang cukup bermain Berhasil Oh my god Seltas berhasil Clutch nya langsung berhasil Mendapatkan kill tadi Luar biasa sekali Dan kita lihat sekarang Menarik mundur Sudah ada beberapa pemain Dan Pepska nya berhasil Menarik 1 kill juga Namun Ed Gloom nya berhasil Juan Cuy Berhasil menubahkan juga Menyesatkan Edwin Satu pemain tersisa Betul Edwin yang tersesoran diri Udah ketahuan posisinya Namun masih bisa mendapatkan kill Dua pemain masih hidup Dari tim Royal Raftel Sardes Disini Clutch mencoba untuk maju Menunggu pergerakan Dari seorang Pepska Ada di dekat sekali Edwin menunggu pergerakan Dan terkena headshot Pepska Dari arah belakang Membackup seorang Clutch Yang berduel Wow Ini skor 3-1 Sekarang permainan cepat Untuk tim Royal Raftel Sardes Ini Royal Ras Sangat-sangat luar biasa Ras lagi SL Clutch Bakalan mulai maju lagi Namun ada antisipasi Terkena hitbomb juga Udah ketahuan posisinya Oh my god SL Clutch Yang berhasil melakukan 1 kill juga Namun tidak Untuk peluru dari seorang Ed Gloom Langsung berhasil Menumbangkan seorang Clutch Yang begitu berbahaya Seperti ular berbisa Pergerakannya sangat lincah Lincah Amat lincah sekali tentunya Betul sekali Ada bom menuju ke arah bawah Sekarang Pepska Langsung menarik diri Ke arah atas Di arah yang lain Dan ada Ampersist Pepska Dihalangi smoke Tidak menghalangi semangat Seorang Pepska Untuk melakukan kill Dari arah bawah Doper mencoba untuk 2 Udah berdapat 1 2 lagi dilakukan Ampersist Dapat seorang Doper 3 versus 3 3 versus 1 maksudnya Ed Gloom masih bisa melakukan kill 2 tersisa sekarang Pepska Tipisan maut Dan skor 4 Untuk Royal Raftel Sades Yap Dia langsung Kaget Terheran-heran Pas di press balik gitu Dicepetin balik Langsung Malah ngedrop gitu Dari attack all around Ini bagus banget Dari tim Royal Raftel Sades No drop Langsung maju terus SL Clutchnya kayak gak ada Rapnya Tapi sekarang Bakalan lebih sabar lagi Nampaknya Untuk tim Royal Raftel Sades Betul sekali Dan juga ada setup yang dilakukan Lebih ke Ini ya Tower ya Doper emang pengen Coba duel Karena tadi kayaknya Udah kapok sih P90 dari Pepska itu Kalau gak ngekill Nyicil Itu dia Iya kan Kalau gak bayar lunas Ya nyicil Betul Tadi Modra tuh Kena cicil Sama Pepska Kayaknya di area barbawah Siapa kita Indonesia Siapa kita Indonesia Dan balik lagi ke dalam gamenya SL Clutchnya Masih melihat di arah Bar Betul banget Karena itu C5 temennya mungkin Iya Dia langsung menggunakan skema All out defense Kalau kita lihat disini Tapi defensenya emang bener-bener setengah Bisa potong-potongan Kapanpun Dimanapun Soalnya yang di bawah itu Pelurunya dari Oh oh Bakalan ke B sekarang Iya Satu dua tiga empat lima Bahkan ada di arah B Ini harus cepat dicek sih Wah ini harus cepat-cepat melakukan rotasi sih Karena sudah bakalan ketahuan Setup Bom Oke Satu dua tiga empat lima Mulai bakalan melakukan rotasi tentunya Baik sekali Dan masih bisa mendapatkan Mas skill tentunya 30 meter sisa Masih bisa mendapatkan satu kelelis Orang juan juinya Namun kita lihat sekarang Satu lati GASKAN Luar biasa Roya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Dari Terima kasih.